Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yes Nah ternyata kunci rumah tangga makin harmonis itu Ala Pausa Solmet ini adalah Ajak istri Sun Tan Mori Sun lagi Jadi ceritanya biasanya Kemana sih jalan-jalan itu Keliling-keliling aja deket rumah Jadi pagi-pagi sekalian manasin motor Terus kita ini juga bisa deh naik motor Lu bisa Lu bisa Masalahnya di trans gue gak ada tempat parkir sih Kita naik motor Lu kayak gitu bisa Tapi tempatnya gak bisa Saya sama Igun udah pernah motoran bareng Kita cerita Nih saya bawa motor begini Ini beda awal gini nih Nih Tong setan Tong setan Tong setan Tong setan Tong setan itu namanya si igu naik motor begitu di pinggirannya Ini kan maksudnya Tusan Mori enak banget Itu motornya mahal tau gak Ya itu harga motornya mahal lu ya Nah hal itu Iya kan Makanya kan si Atta Halilintar mau ke rumah gua bikin vlog yang let-let rumah Gue malu Gue malu kalau cowok-cowok mau ke rumah gitu kan di mobil Ada mobil-mobil mewah Ada motor-motor Gue gak ada Minjem-minjem dulu kali Kemarin gue kesono Ada gue di garasi Lu penuh motor bebek biasa Oh Itu ojek online yang memang Jadi kalau habis nganterin Suka capek suka selonjoran gitu Oh lu pengen Lu pengen Atta ketemu sama lu Terus ngeliat mobil banyak Ya ini apa Oh bentar gue gini Ah ini mah gue mau koleksi aja tak Berarti jangan aja ke rumah lu Mana Pool taksi Banyak mahal Banyak ya Tapi perusahaan Sejutnya nih Itu Apa Rumah lu kan Koleksi motor itu ada berapa Ada berapa ya Sebenernya motor-motor biasa aja sih Yang lain Kayak buat Buat operasional aja lah Ada lima lah kurang lebih Lima Apa Gue ada yang mau dijual nih Iya orang rumah dia gede banget ya Motor Lima Kalau naik motor kaki lu nyampe gak sih Apa Kalau naik motor Oh gue ada Ada abangnya yang megangin Itu kan Itu kan Itu kan Itu kan Iya kan Tapi katanya nih Iya mau Ben Maaf Ben Ini ayu Ngomong Gue Ngomong aja langsung Apa gue Lu aja sampein dah Ayo mau jual motor Ada boncengan di samping Ben katanya Dia Biasa yang suka buat tempat gas balon Tau gak Buat usaha itu enak Itu motor bebek Yang harus tempelin buat ngangkat galon Kan Kanan giri Katanya Tuh kan bener kan Moge yang tadi itu Limited Edition Bener gak sih bosat Iya katanya sih Only one Indonesia Cuman itu Katanya begitu Hanya ada satu di Indonesia Keren loh itu Itu pasti impian semua orang-orang yang paling suka motor Itu memang langsung dapet Ditawarin Atau memang Pak Ustadz Nunggu dulu itu Iya jadi waktu itu Pas kebetulan kan Yang punya juga kawan Terus nawarin Ustadz lu mau gak nih motor Buat koleksi aja gitu Ya saya pikir pas ada rezekinya Yaudah beli aja Karena memang ada sebabnya waktu itu Saya punya satu motor dulu Terus saya tabrakan kan Tabrakan ini agak Agak retak nih Akhirnya kata April Udah ganti motor Jangan yang Roda 2 Kalo reda 3 Kalo reda 3 Perasaan saya yang mau bawa Ini mau gaya Gitu loh Tau-tau ternyata ada Oh ini ada nih Dekan belakang satu Lihat aja tayangannya Apanya Dekan belakang 2 Satu Kalo yang komersil kan Belakangnya 2 Depannya 1 Nah ini sekarang Yang depan 2 Belakangnya 1 Jadi naruh galonnya Di depan Pindah posisi Oke kita coba Jadi ceritanya nih Pak Ustadz Ini dan juga April Lagi Sanmori Bareng temennya Igun dan Ayu Yang jadi sepasang kekasih Mereka saling pamerin motor Masing-masing Pas lagi Sanmori di jalan Datang Wendy Sebagai petugas dealer Semua orang naik motor gede Pake jaket kulit Dari jaman TransTV Berdiri Ngerti gak? Orang kaya Mau pake jaketnya Kampung Itu Enggak Den Hei Alden lagi nanya Lagi ngomel-ngomel Ngomel lagi dateng bulan Oke Ini Ustadz yang gede Oh yang gede Jadi mereka saling pamerin motor Masing-masing Pas lagi Sanmori di jalan Datang Wendy Sebagai petugas dealer Yang penahan motornya Igun Karena udah 3 bulan Belum bayar Akhirnya Ayu putusin Igun Dan numpang pulang Ini keren Jadi Oke Ini Ustadz Ini kita Enggak iya Oh yang kecil Dia mau kecil Mau gede Cuma gambar doang Ini mah Gede kardusnya ini Oke Oh yang itu Ayo Nampak emang Nampak 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 Jangan suka Masuk Nampak Eh Nampak Loh Eh Pasti tahu Bun Eh Nona Loh Tahu Ajo Terserah Orang Orang Rumah Tangga Masing-masing Ceritanya Jeng Hei Pasti tahu Bun Rumah Tengah Ramanya Rumah Tengah Rumah Tengah Emang Pacaran Lagi Mayu Kamera Road Action Yuk Yuk Kita jalan Udah Nih Parkir Parkir Mereka Saling Memamilkan Motor Mereka Masing-masing Ya Luz Kok mundur Hah Oh mundur Motor Gak apa-apa Pau Set Dia lagi Parkir Oke Parkir Udah sayang Aman 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 Dikunci Dulu Sampai 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 Iya yang punya motor itu siapa tuh dia istri saya istri saya suami saya pak suaminya ya kenapa emang pak bentar ibu minggir saya minggir Oh iya nomor rangkanya sama nih aduh sayang kamu marah dong masa saya disangka motornya motornya gitu ya maaf saya salah saya pikir motor ternyata ada apa masalahnya kenapa ini ini motor belum bayar nih udah lu nunggak lima bulan emang leh hahaha emang bayar dong enggak terlalu suka motor Pak saya suka make up yang beli siapa yang beli siapa saya ya udah tapi selesai yang mau Pak Pak Bapak jangan marah-marah yang suami saya ya nanti dia makin tahu bun makin lama nanti dia makin terbuka bahaya ini usah sobat nggak betul Pak Wem sama istri Iya saya emang nggak bisa ngomong apa-apa motornya masih ada nggak ini aja Pak menurut catatan kami lima bulan belum bayar kira-kira hukumannya di neraka ya harusnya baru takut tuh baru takut loh hahaha besejuan hukumannya apa Wem gila sih Wendi kalau punya utang bayar baru saja merayakan ulang tahun dengan keluarga besarnya aku 41 abdulillah banyak banget bagus dong umur semakin banyak semakin panjang 21 jadi aku belajar 21 kali oke tapi apa sih kado yang kemarin dikasih sama istri apa 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 enggak ada cinta kasih sayang doa kayaknya udah udah menurut saya sih bukan masa-masanya lagi gitu ya kayak harus pake ini pakai ini pakai ini tapi lebih kayak kamu masih bersama anak-anak sehat support satu sama lain buat saya itu udah kado yang istimewa lah di usia yang udah 40 ke atas ini maaf nih tadi kan pausat bilang ulang tahun keberapa 41 tadi Wendy gomong sama saya yuk tuaan gua berarti terus saya bilang ya udah lu manggil dia solmet aja terus dia bilang iya juga besok gue panggil dia deh met lu sehat met kalau ditua gua kalau ditua ya iya ternyata saya lebih tua ini belum 43 ya ini belum 43 kan mana enggak 45 dia dia belum 43 kan 45 dia 43 43 mana dia 185 tapi Pak Ustadz kan terkenal pernah penuh oh saya kan terkenal karena penuh kemewahan tapi kenapa merahin ulang tahunnya cukup sederhana ya buat saya mewah itu boleh jadi di hati dan perasaan masing-masing ya ada orang merasa punya sesuatu yang baru dia beli selama ini susah dia dapatkan walaupun harganya murah tapi buat dia itu barang mewah bener jadi mewah itu tergantung cara pandang pola pikir dan kemampuan itu yang menunjukkan ini mewah atau tidak ya buat sebagian orang mungkin-mungkin punya jam yang 100 miliar itu barang sederhana ya tapi buat sebagian banyak orang punya jam yang 10.000 itu sungguh amat mewah betul mewah tidak mewah itu cara pandang dan pandangnya masing-masing masing-masing orang kalau ada orang punya barang baru nih cincinnya baru jamnya baru itu dipakai semuanya dipakai kalau baru-baru itu gimana menurut itu gimana langsung ke nerakanya kalau jadi orang nih dengerin semuanya pun jadi orang jiwa kere jangan merontak-rontak tapi cekam loh kakigun cekam banget setiap hari setiap Jumat oh iya seneng tiap hari tangan lo sepi sampai dekil banget begitu manek jam sampai begitu semua dipakai Pak Ustadz sampai orang itu plus Indonesia jalan seperti itu Pak ada orang ini kan temen-temen kerja tiap hari ya diantara menghargai diri yang capek ini boleh kan Pak Ustadz harus punya rasa bahagia reward penghargaan bagi dirinya nih gua capek dapat apa sih kumpulin uang kayak begini banyak nih apa sih yang gua dapetin dari bahagia kalau bahagia dengan cara beli itu beli kalau dengan jam yang bagus seperti itu beli karena ada masalah ya Pak Ustadz salahnya gel salahnya hahaha bukan salah Pak Ustadz maksudnya dibanding dia kan dia bagian diri udah sering emang siapa yang mau dia tanggung nanti gua bagi orang rame lagi iya kan tapi kan ibaratkan secukupnya aja kan Pak Ustadz iya kemarin jam Pak Ustadz saya tegur jam dinding dia kita harus kita kembali selanjutnya di tempat ini kita berapa nih sih hai 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 hai